Tenaga Kerja Indonesia asal Cilacap, Jawa Tengah yang bekerja di Johor, Malaysia dikabarkan meninggal dunia pada selasa 31 Agustus kemarin karena sakit. Namun pemulangan jenazahnya ke Indonesia mengalami kesulitan. Julia Sylvia, Tenaga Kerja Indonesia asal desa Sidamulya, Kejamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah ini dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit Johor, Malaysia. Informasi yang diterima oleh keluarganya dari pihak KBRI dan yang membantu pengurusan jenazah di Malaysia, almarhumah didiagnosa mirip dengan kejalanan COVID-19, tetapi hasil tiga kali tes PCR-nya negatif. Meski begitu, pihak rumah sakit tidak bersedia untuk membulankan jenazah gadis berusia 24 tahun itu ke tanah air. Sehingga, pihak keluarga pun berharap agar pemerintah Indonesia mau membantu pemulangan jenazah almarhumah Julia ke kampung halamannya. Menurut keluarganya, kabar duka itu diterima pada selasa siang kemarin. Sementara sejumlah teman kerja almarhumah di PT. Sansan Yasindo, Malaysia menyampaikan bahwa Julia sejak awal bulan puasa menjalani perawatan di rumah sakit karena didiagnosa autoimun atau lupus. Dari pihak R&D-nya, beliau adik saya meninggal karena didiagnosa penyakit seperti autoimun awalnya. Kemudian, dari pihak rumah sakit, sudah dites PCR tiga kali negatif hasilnya. Tapi kata dokter, gejar itu menyerupai seperti COVID-19. Jadi dari pihak dokter, tidak memperbolehkan jenazah almarhumah untuk dibulangkan ke Indonesia. Besar harapan kami kepada pemerintah, semoga dapat diperhatikan warganya, warga negara Indonesia dapat dibulangkan jenazahnya ke kampung halaman kami. Pihak keluarga meyakini jika almarhumah meninggal dunia bukan karena COVID-19. Selain itu, selama di Malaysia, almarhumah juga pernah dua kali mengalami pembekakan pada kaki dan tangannya dan dirawat di dua rumah sakit yang berbeda.